Halo klikers, jumpa lagi di musik asyik inews.id Kali ini kita bakal ngobrol bersama Sarafi Yang baru saja merilis single terbarunya berjudul AOU Kita bakal ngobrol, kita bakal kupas single terbarunya Halo Sarafi, halo apa kabar, gimana kabarnya nih, baik-baik Lo gimana, baik juga, gila nih, barusan rilis single terbaru juga judulnya AOU Bisa diceritain ga, AOU itu kepanjangan dari apa, ceritanya tentang apa Jadi si AOU ini tuh kepanjangannya All Eyes On You Jadi ini sih nyeritain hal-hal yang gue rasain Lo pernah ga sih lo ngeliat seseorang dia pake sesuatu yang Si hal yang dia pake ini membuat dia menjadi atraktif sekali buat lo Waktu itu gue melihat si orang ini pake baju biru Terus itu ya, itu membuat gue merasakan hal-hal yang ya gue tuangkan pada lagu ini sih basically kayak gitu Jadi kayak ketertarikan pada seseorang dari penampilan gitu ya Iya, dari sesuatu yang dia pake, bukan dari aspek fisiknya dia gitu loh Gue bayang ga sih, nah si baju biru ini membuat gue memperhatikan aspek-aspek fisik dari dia Kayak memperhatikan dia lebih lanjut lagi gitu sih Jadi kayaknya ada mungkin dari berdasarkan pengalaman pribadi atau gimana sih? Gak sih, basically menurut gue sih yang gue rasakan menulis lagu itu So far, so far sih menulis lagu itu mesti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup gue yang Ya itu sangat impactful buat gue sehingga itu membuat gue pengen menulis sih Kalau itu gak, kalau sih sesuatu yang terjadi ini gak terlalu emosional buat gue Itu gak akan men-trigger gue buat menulis sih sejauh ini sih kayak gitu Jadi memang jujur ya, apa mengungkapkan hati sendiri? Ya menurut gue sih, kalo gue pribadi, gue pengen menjadi penulis lagu yang lebih kontekstual Sebenernya gak sih yang gak, ya jadi apa yang musik yang kita buat tuh ada isinya gitu sih Gue sih pengennya kayak gitu sih memang Di IOU ini sendiri, tantangannya apa nih? Untuk penggarapan dan dari segi lirik juga? Gue pengen, kalo gue sih gue pengennya, ini kan menuju album yang nanti di September kan Dan gue pengennya setiap lagu-lagu di album gue itu, mereka punya peran berbeda ketika kita dengerin gitu Maybe si IOU ini lebih, menurut gue sih gue pengen menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan dan lebih cheerful sih Jadi gue mencoba untuk bermusik, apa ya, menuangkan lebih banyak warna dalam musik gue Call ITY kan gue pengen itu lebih mungkin dark and full of ambiance gitu Gue pengennya ini menjadi sesuatu yang lebih cheerful dan menyenangkan aja untuk didengarkan gitu loh Jadi kayak on some days lo pengen dengerin ITY, on some days lo pengen dengerin si IOU ini gitu sih maksudnya Ya kan dalam hari-hari kita, perasaan kita pasti berbeda-beda ya Life is full of colors and different kinds of feeling kan gitu sih Gue pengennya ini, si lagu-lagu berbeda ini bisa menjadi, ya untuk mood tertentu lo pengen dengerin yang ini Untuk mood yang lain lo pengen dengerin yang gitu sih Jadi gak semua satu tema ya di dalam album? Gue pengennya begitu sih, gak ada peraturan bakunya juga kan dalam satu album Lo mesti gitu terus gitu Nih di single kali ini nih, respon dari fans, dari penggemar sepeda kali ya? Actually selama gue bermusik, selama gue memiliki karir profesional di musik Ini salah satu respon yang paling menyenangkan yang gue pernah dapatkan gitu ya So far sih Alhamdulillah, ada yang bilang sama gue dia suka banget lagunya Karena menurut dia menyenangkan sekali untuk didengerin Terus ada yang bilang sama gue kayak Ini mewakili perasaan dia sekali kayak gitu sih Terus ada yang bilang sama gue kayak Ini mewakili mood gue sekali hari ini kayak gitu So itu terjadi di single yang ini gitu loh Terus kayak yang paling gue seneng adalah Yang yang tadi gue bilang kayak Ada orang yang bilang ke gue kalo Ini mood gue sekali hari ini Karena menurut gue as a musician Ketika orang ini decide untuk menyetel si lagu tertentu ini Dalam mood tertentu berarti dia membawa gue ke situasi personalnya dia Iya dan itu menurut gue sesuatu yang big deal banget sih gitu loh Misalnya lo lagi seneng atau lo lagi You're falling in love gitu Lo lagi jatuh cinta dan lo decide untuk putar suatu lagu gitu loh Berarti kan itu lo mengundang dia ke personal space lo gitu loh Menurut gue itu sesuatu yang big deal banget sih gitu loh Jadi dari respon mereka itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Iya 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 sesuai dengan yang aku harapkan gitu Nah di album nanti nih ada gak sih kolaborasi atau cuma kamu aja semuanya? Ada 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 But aku pengen kayak tetep menjadi surprise aja Tapi ada tapi ada tapi ada Kayak I'm saving up for sesuatu yang spesial sih di album ini gitu Ada ada kolaborasinya Oke berarti harus kita tunggu ya? Iya dong iya dong iya dong iya dong Oke terakhirnya harapan kamu untuk single ini Dan rencana albumnya kamu dan karir kamu nanti kedepannya setiap? Harapan aku untuk si single ini dan albumnya sih Aku pengen ini bisa lebih banyak lagi mewakili perasaan dan mood dan emosi dari seseorang sih Dari semua sih temen-temen yang dengerin gitu loh Karena ya dalam membuat album ini I do it with my heart Full heartedly gitu loh Maksudnya kadang-kadang itu bisa jadi klise sih Cuman i do it with my heart Jadi aku harapannya ini bisa sampai ke hati juga Oke terima kasih Raffi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih